Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan 2. Terdakwa selaku penyelenggaraan negara yaitu sebagai Menteri Pertandingan Republik Indonesia tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantahan tidak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme 3. Terdakwa berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B Kuhab menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan menikmati bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa untuk terdakwa saharul yang silimpoh keadaan yang memberatkan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan 2. Terdakwa selaku penyelenggaraan negara yaitu sebagai Menteri Pertandingan Republik Indonesia tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerintahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi hal yang meringankan terdakwa telah berusia lanjut kurang lebih berumur 69 tahun terdakwa belum pernah dihukum terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertandingan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19 yang lalu dan terdakwa banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas hasil kerjanya sepanjang pengamatan Majelis Hakim terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa untuk terdakwa Muhammad Hatta keadaannya memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerintahan tindak pemberantasan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme keadaannya meringankan terdakwa belum pernah dihukum sepanjang pengamatan Majelis Hakim terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menimbang bahwa oleh karena terdakwa dihukum pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman garing pemidanaan yang dihitungkan atas diri para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam anam putusnya di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat memperhatikan ketentuan pasal 12 rupi kecil undang-undang nomor 3199 tentang pemerasaan tindak pidana korupsi yunto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 3199 tentang pemerasaan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 kauh pidana yunto pasal 64 ayat 1 kauh pidana dan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi serta undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang yang lain yang bersangkutan mohon berdiri, bertiga untuk terdakwa Sahrul Yassin Limpo mengadili, satu menyatakan terdakwa Sahrul Yassin Limpo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum dua, menyatakan pidana terhadap terdakwa Sahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan tiga, menghukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30 ribu US dolar Amerika paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putus ini berkata hukum tetap jika tidak membayar uang maaf jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta bendanya yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 4. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5. menetapkan terdakwa tetap dalam tahap menetapkan terdakwa tetap ditahan menyatakan barang bukti berupa 1. satu bendel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara dungan tindak pindahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023 Jakarta 31 Agustus 2023 sampai dengan barang bukti nomor urut 885 yang terdiri dari huruf A, B kita terus A, B, dan C akan dipergunakan dalam perkara lain barang bukti nomor urut 886 yang terdiri dari huruf A B, dan C dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta barang bukti nomor urut 887 yang terdiri dari huruf A dan B akan dipergunakan dalam perkara lain barang bukti nomor urut 888 sampai dengan barang bukti nomor urut 976 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa barang bukti nomor urut 977 dan 978 akan dipergunakan dalam perkara lain barang bukti nomor urut 979 sampai dengan barang bukti nomor urut 981 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa barang bukti nomor urut 982 sampai dengan barang bukti nomor urut 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta barang bukti nomor urut 985 sampai dengan barang bukti nomor urut 1001 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa barang bukti nomor urut 1002 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa barang bukti nomor urut 1003 sampai dengan barang bukti nomor urut 1050 dikembalikan kepada terdakwa barang bukti nomor urut 1051 akan dipergunakan dalam perkara lain barang bukti nomor urut 1052 sampai dengan barang bukti nomor urut 1061 dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Yassin Limpo barang bukti nomor urut 1062 akan dipergunakan dalam perkara lain barang bukti nomor urut 1063 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Yassin Limpo 7 menyatakan barang bukti tambahan berupa 1. Uang sebesar 820 juta rupiah yang disetor oleh Ahmad Sahroni pada tanggal 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara kementerian pertanian pada Bank BNI nomor 88 4.000 seterusnya 2. Uang sebesar 40 juta rupiah yang disetor oleh fraksi Partai Nasdem dana kemanusiaan tanggal 27 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK perkara kementerian pertanian pada Bank BNI nomor 88 4.000 seterusnya 3. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh saksi Nayunda Nabila Nirsina pada tanggal 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara kementerian pertanian pada Bank BNI nomor 88 4.000 dan seterusnya 4. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirsina pada tanggal 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara kementerian pertanian pada Bank BNI nomor 88 44 20 dan seterusnya 5. Uang sebesar 30 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirsina pada tanggal 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara kementerian pertanian pada Bank BNI nomor 88 44 dan seterusnya 6. Uang sebesar 253 juta rupiah yang disetor oleh saksi Kemal Redindo Saharul P pada tanggal 25 Juni 2004 kerkening penampungan KPK perkara kementerian pertanian pada BNI Bank BNI nomor 88 44 dan seterusnya 7. Uang sebesar 293.293.205.900 rupiah yang disetor oleh saksi Indira Cunda Tita S pada tanggal 25 Juni 2004 kerkening penampungan KPK pada kementerian pertanian pada Bank BNI nomor 88 44 dan seterusnya barang bukti tambahan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7 tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Saharul Yasin Limbo 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah silahkan duduk silahkan duduk selamat menikmati selamat menikmati